Oke guys, jumpa lagi dengan Satria Hitam Vlog Nah, disini video lanjutan perjalanan Perangif Junei dari Miri ke Kuala Lumpur Seperti apa? See my video Nah, setelah perjalanan melebihi daripada 1 jam sekitar 45 menit Nah, ini kita sudah akan sampai ke Bandara Kuala Lumpur ya Kita akan mendarat dan kondisi sudah sangat gelap Sudah di malam hari ini sekitar pukul 9 ya Nah, kita lihat view di atas disini Ini view daripada Malaysia atau Kuala Lumpur ya guys Karena kita akan mendarat di kota Malaysia atau di Kuala Lumpur Ya, kita lihat disini seperti halnya sama juga di Indonesia atau di kota-kota lain Kalau kita melihat dari atas sangat ramai banget ya Jadi, menampakkan lampu-lampu yang bangunan-bangunan Ataupun rumah-rumah yang lihat di bawah jalan dan sebagainya Itu sangat cantik banget teman-teman Nah, disini masih dalam proses turun perlahan-lahan ya Nah, oke disini kita telah mendarat dan telah sampai Nah, kita akan siap-siap untuk pengambil barang Untuk segera turun Tapi kita masih nunggu dulu ya Karena masih ramai Nah, teman-teman lihat disini Para-para penumpang sudah mengambil bagasi tas koper di bagian atas Sekarang kita akan berjalan untuk keluar daripada pesawat ini ya guys Alhamdulillah gengs, kita telah mendarat dan sampai dengan selamat Nah, setelah turun dari pesawat Kita akan menuju ke pengambilan barang atau pengambilan bagasi ya guys Oke, lanjut Nah, disini kita lihat aja ya Desain board itu balai ketibaan Yang ada tanda panah berarti itu menunjukkan arah di mana adanya pengambilan bagasi Atau lokasi dimananya kedatangan atau ketibaan Ini saya akan pergi menuju ke pengambilan lokasi ya Jadi saya punya bagasi satu koper Nah, sebelum kesana saya masuk dulu ke tele-nesti tele-toiletnya Teman-teman ini sangat bersih dan rapi banget ya Tele-nesti airport ini Dan apa namanya desainnya sangat menarik banget Setelah masuk, kita akan memberikan feedback di sini Bagaimana penilaian kita terhadap toilet di airport ini Jadi saya berikan feedback, bagus Oke, kita lanjut lagi ke menuju tempat pengambilan bagasi atau barang koper saya ya guys Nah, sepanjang jalan ini merupakan tempat ruangan tunggu ya guys Jadi biasa teman-teman kalau yang mau penerbangan itu masuk ke dalam ruangan tunggu Ruangan tunggunya ya seperti ini Tergantung dari kode yang dikasih ya Jadi misalnya kode ruangan tunggunya berapa Nah, disitu lokasinya Seperti ini, ini kodenya J5 Berarti kode ruangan tunggunya itu J5 Nah, seperti itu guys Kita lanjut lagi menuju ke tempat pengambilan bagasi Nah, nanti tempat pengambilan bagasi Kita selama perjalanan-jalan ini Kita lihat aja di handboard Itu tulisannya ketibaan Kalau di Indonesia, kedatangan ya guys Tapi kalau di Malaysia ini Tulisannya ketibaan Seperti itu Nah, di bawah ini merupakan lambang bugi ya Laluan bugi atau tempat jalannya bugi Bugi itu kayak kendaraan kecil Yang untuk mengangkut penumpang Ataupun lansia Yang susah jalan Atau yang kurang bisa jalan Dia akan diantar pakai itu guys Nah, sepanjang jalan airport di Kuala Lumpur ini Kita lihat masih ramai juga ya teman-teman Karena di Malaysia sendiri Ini sudah memberikan kelonggaran Dikarenakan pemerintah Malaysia Atau kerajaan Malaysia Sudah memberikan vaksinasi sekitar 90% Jadi, karena sudah mencapai 90% Jadi, diberikan kelonggaran untuk aktivitas Bagi masyarakat atau penduduk Malaysia sendiri Nah, di sini kita lihat sudah merame Ada toko-toko yang sudah dibuka Aktivitas di airport yang sudah berjalan Yang kurang lebih bisa dikatakan sedikit normal ya guys Nah, jika kita di sini Kejauhan Kita di sini ada Yang namanya kayak eskalator Tapi, di sini eskalatornya lurus guys Nah, ini soalnya Perjalanan dari turun pesawat Menuju ke pengambilan bagasi Ya, lumayan jauh ya guys Jadi, kalau misalnya teman-teman mempunyai Penerbangan satu dengan penerbangan yang lain Jamnya berdekatan itu mesti harus ekstra cepat ya Karena ini sangat jauh banget Karena sangat jauh harus lari-lari Makanya, saya punya penerbangan ini Harus pesawat yang sebelahnya Ya, pesawat yang setelahnya ini Keesokan harinya Saya tidak berani ambil yang berdekatan gitu ya guys Ya guys, ini sama dengan airport yang lain ya Nah, di sini ada kedai-kedai juga yang banyak menjual ya Seperti ini Jadi, kalau teman-teman mau belanja Mau shopping bisa langsung di sini aja Nah, sekarang kita sudah akan menuju ke tempat pengambilan bagasi guys Nah, nanti kita lihat di sini ya Saya akan mengambil bagasi dulu Nah, ini dia guys tempat pengambilan bagasinya ya Nah, teman-teman melihat Ini yang memutar berjalan secara otomatis Ini namanya conveyor Nah, kita akan melihat bagian mana conveyor berapa Dengan jalan-jalan kita melihat daripada nomor penerbangannya ya guys Kita punya nomor penerbangan dan kita akan melihat Di tiket kita AK-5645 Dan kita lihat di papan ini Sandbox ini AK-5645 miri Berarti kita di conveyor nomor 2 guys Jadi, kita akan menunggu bagasi atau cover saya yang berjalan secara otomatis Kita akan menunggu Datang atau kita punya barang guys Kalau kita ambil Nah, di sini barang saya cover saya sudah datang Tinggal saya ambil guys Setelah kita mengambil barang Tinggal kita keluar ke bagian airportnya ini guys Ini airportnya sangat luas Teman-teman bisa lihat di sini ya Pokoknya di airport ini Kuala Lumpur ini Ini airportnya namanya CLI-E2 Setelah keluar dari Apa namanya Ruang pengambilan bagasi Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini Suasana ya guys Di sini sudah ada Sandbox yang gede-gede Nanti setelah di Keluar dari sini Itu banyak Kedai-kedai atau supermarket Seperti mall ya Jadi, banyak penjual-penjual Yang teman-teman bisa Shopping Ataupun bisa sambil makan Dan istirahat di sini guys Oke, kita sudah sampai di KLI-E2 guys Oke guys, sampai di sini ada video saya Oke, kita sudah sampai di Kuala Lumpur Secara KLI-E2 Oke, sekian sampai di sini ya Jangan lupa untuk like, subscribe, komen Dan aktifkan lonceng-lonceng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh